Pemirsa jenazah Emeril Khan Mumtaz alias Eril akan dimakamkan hari ini, Senin 13 Juni 2022 di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jenazah Eril akan diberangkatkan dari gedung Pakuan, Kota Bandung menuju Cimaung, Kabupaten Bandung. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jabar, Wahyu Mijaya, menyatakan rute pemberangkatan jenazah Eril akan dimulai dari gedung Pakuan, lalu bergerak melewati Jalan Wastu Kencana, kemudian menuju ke Tol Pastor, lalu akan iringan jenazah masuk ke Tol Soreang Pasir Koja. Setelahnya mobil iringan jenazah Eril akan bergerak langsung mengarah ke Cimaung. Jenazah Putra Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz rencananya akan diberangkatkan pada pukul 9 pagi ini dari gedung Pakuan di Kota Bandung menuju Cimaung, Kabupaten Bandung. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah ada rekan kami produser lopangan CNN Indonesia, Angga Dwi Putra, yang ada di pemakaman Eril. Halo, selamat pagi Angga. Bagaimana kondisi di pagi ini? Apakah sudah ada persiapan di sana, Angga? Ya, selamat pagi Bram dan Farhanisa. Saat ini kondisi di Kompleks Islamic Center Baitu Ridwan, yang merupakan menjadi tempat peristirahatahan terakhir, atau tempat pemakaman bagi jenazah atau marhum Emeril Khan Mumtaz, sudah dalam proses persiapan terakhir. Dan bisa Anda saksikan, saya akan sedikit ceritakan memang di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri layar Anda. Ini merupakan rencana lokasi yang akan dibangun Masjid Al Mumtaz seperti itu, yang juga ini masih dalam proses pengerjaan, sudah dipasang tiang-tiang fondasi, dan ini juga nanti akan menjadi salah satu tempat bagi para tamu undangan untuk juga ikut dalam prosesi pemakaman. Nah, sementara itu di sebelah atau di bagian belakang Masjid, saat ini juga sedang dilakukan persiapan untuk lokasi makam dari Almarhum Eril atau Emeril Khan Mumtaz, yang juga sudah disiapkan oleh para petugas yang sejak kemarin, bahkan sejak beberapa hari lalu juga sudah mempersiapkan lokasi ini. Jadi memang nanti di sini akan dimulai prosesi pemakaman direncanakan pada pukul 11 siang, dan untuk para tamu undangan yang sudah mendapatkan undangan ini diharapkan sudah bisa hadir sejak pukul 10, dan memang nanti masing-masing undangan ini sudah memiliki tempatnya masing-masing, baik area VVIP, VVIP keluarga maupun tamu undangan yang lain. Sementara bagi masyarakat yang juga ingin memberikan doa atau mungkin perpisahan terakhir, bagi Eril ini dipersilakan oleh pihak keluarga dan juga pihak protokoler nanti setelah prosesi pemakaman usai. Jadi memang masyarakat harus masih bersabar terlebih dahulu, jika ingin melihat prosesi pemakaman ini bisa melihat siaran-siaran yang juga ditayangkan oleh CNN Indonesia, dan juga dari pihak Humas Jabar. Jadi bagi masyarakat yang ingin datang ke sini baru bisa masuk setelah prosesi pemakaman selesai dilakukan. Bram dan Farah Nusa. Ya tentunya kita harapkan dan juga kita doakan agar persiapan pemakaman ini berjalan lancar, dan juga nanti proses pemakaman yang akan dilaksanakan pukul 9 juga berjalan dengan lancar. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Angga Dwi Putra, atas laporan langsung Anda, selamat kembali bertugas. Di Kabupaten Semarang ada wahana perosotan pelangi setinggi 30 meter. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali. Terima kasih telah menonton!